Pemirsa Kabupaten Rembang genap berusia 279 tahun pada Senin 27 Juli 2020, tahun ini peringatan Hari Jadi Kabupaten Rembang dilakukan dengan cara yang berbeda dan sederhana. Di tengah pandemi COVID-19, acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Rembang dilakukan dengan cara yang sederhana. Bupati Rembang Haji Abdul Hafidz mengatakan, tahun ini pihaknya tidak menyegarkan acara peringatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Peringatan dilakukan dengan mebeberkan sejarah tentang Rembang, upacara, ziarah tokoh-tokoh pahlawan dan mantan Bupati Rembang. Bupati optimis adanya pandemi tetap menjadikan kegiatan pemerintahan, kegiatan masyarakat, dan perekonomian tetap dapat berjalan lancar. Sehingga, jangan sampai pandemi ini menjadikan kendala bagi masyarakat untuk melaksanakan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini pandemi, tadi itu tidak begitu meriah, tetapi tetap kita optimis bahwa kegiatan pemerintahan jalan, masyarakat tetap jalan, asyarakat sosial ekonomi juga jalan. Dan sampai pandemi ini menjadi kendala untuk kita beraktifitas, untuk kita melaksanakan hidup berbangsa dan bernegara. Sehari sebelumnya, Bupati Rembang membuka acara resmi beroperasinya kembali pasar digital berumbung yang sempat tutup selama pandemi COVID-19. Acara pembukaan kembali pasar ini diprakarsai oleh Komunitas Info Rembang Berbagi atau IRB. Dwi Purwanto, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang menyatakan, pembukaan pasar digital berumbung oleh Bupati adalah berdasarkan pada rekomendasi Tim Satgas COVID-19. Pembukaan pasar berumbung sendiri saat ini masih dalam tahap simulasi. Jadi nantinya ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, pihaknya akan memberi masukan kepada Bupati untuk mempertimbangkan kembali pembukaan pasar ini. Pasar digital berumbung sendiri merupakan pasar yang menyediakan berbagai makanan tradisional zaman dulu yang promosinya dilakukan melalui internet. Kontributor Rembang Jawa Tengah, Supriyanto, melaporkan.